Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala habibin al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Ahli sidqi wal wafa Para pemirsa yang saya kasihi Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita Seringkali ibadah kita di luar bulan Ramadan akan terlepas landas Oleh karenanya ada beberapa tip yang harus kita pegang Agar Ramadan serasa sepanjang tahun Sehingga ibadah kita senantiasa mantap, kokoh dan penuh dengan maksima Yang pertama, para ulama menyebutnya adalah dengan muhasabah Perkara pertama yang harus kita yakini bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan Adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada bulan Ramadan Oleh karenanya, para ulama memberikan panduan kepada kita Jadilah hamba Allah SWT yang betul-betul beribadah Jangan menjadi hamba Ramadan Yang ibadah semangatnya hanya terjadi pada bulan Ramadan Cara yang kedua adalah melakukan mujahadah Para ulama mencontohkan 12 bulan yang dimiliki oleh seorang hamba Dibagi menjadi dua Separuh lagi berdoa kepada Allah Untuk bisa dihampirkan dengan Ramadan Dan 6 bulan selepasnya berdoa Supaya seluruh amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan Diterima oleh Allah SWT Oleh karenanya, jika di bulan Ramadan terdapat banyak keistimewaan dan keutamaan Maka semestinya di luar bulan Ramadan kita harus lebih bersungguh-sungguh melakukan itu Maka wajar, kalau kemudian pada saat kita berpesta penuh kesenangan Merayakan kemenangan dalam suasana kegembiraan itu Rasul mensyariatkan melaksanakan puasa 6 hari Dalam sabdanya Nabi mengatakan Man sawma ramadhana Thumma adba'ahu sitan min sawal Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan sawal Maka ia seolah telah melakukan ibadah selama sepanjang tahun Ini menandakan bahwa Allah menginginkan Nabi memberikan signal tidak boleh putus beribadah pasca Ramadan Dan yang ketiga adalah Murokobah Kita senantiasa mencoba merasakan kehadiran Allah Bukan hanya pada saat Ramadan saja Tetapi di lain-lain bulan yang lain Salah satu diantara cara Supaya kita dapat merasakan kehadiran Allah Sehingga semangat melakukan ibadah Adalah melakukan Mencari teman persekitaran Mencari teman-teman yang mendukung kita untuk beribadah Maka jika di dalam bulan Ramadhan Kita rajin dengan ibadah di masjid Maka di luar bulan Ramadhan Kita harus memperbanyak teman-teman sahabat kolega Yang mendukung kita untuk tetap terus beribadah Mengingatkan kita pada saat kita putus asa Dan lemah dalam beribadah Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton